Bapak Presiden Bapak Presiden sudah kamu langsung daftar aja ke Panglima TNI, langsung diterima. Dari situ saya ketemu juga dengan Bapak Panglima TNI dan diprioritaskan untuk masuk tentara. Dan pada saat tahun 2024 saya mengikuti tes, saya gagal. Saya mohon bantuan kepada Bapak Presiden, bersama Bapak Panglima dan juga jajarannya. Saya mohon bantuan untuk menurutkan saya menjadi anggota TNI. Terima kasih sangat keren. Dan tanpa ragu langsung memanjat tiang saat tali bendera merah putih putus. Salah satu sosok yang turut mengapresiasi Johnny adalah orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Jokowi Dodo. Saat diundang keistana negara, Johnny sempat memutarakan keinginannya untuk menjadi anggota TNI AD. Sontak saja, Jokowi yang mendengar permintaan Johnny tersebut langsung menyetujuinya. Waktu itu saya ditanya Pak Jokowi mau jadi apa. Saya jawab TNI, sehingga Presiden Jokowi Dodo langsung memberikan jawaban untuk langsung daftarkan diri di Panglima TNI, kata Johnny. Yaudah nanti langsung daftar ke Panglima, langsung diterima kamu ya, jawab Jokowi. Kini Johnny sudah beranjak dewasa dan ingin menggapai cita-citanya menjadi abdi negara. Namun sayangnya, saat mengikuti tes TNI Johnny justru dinyatakan gugur alias tidak lolos. Keinginannya menjadi abdi negara itu langsung kandas lantaran digagalkan kurangnya tinggi badan. Jujur saya, perasaan sangat sedih karena sudah dinyatakan tidak lulus. Saat saya sampaikan kepada keluarga, terutama mama, mereka juga sangat sedih dan kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, katanya, saya tidak lolos tes karena tinggi badan saya hanya 157 cm, ungkapnya. Johnny mengaku, niatnya sangat kuat untuk menjadi tentara. Dia pun tinggal bersama salah satu anggota TNI di asrama kombi senapan B Yonif Raider 744 Satya Yudabakti. Johnny pun selalu rajin berolah raga dan hidup penuh disiplin. Setelah lulus SMA, ia berangkat ke kota Kupam untuk mengikuti seleksi penerimaan bintara TNI AD 2024. Semoga Bapak Presiden Jokowi Dodo dapat membantu keinginan Johnny yang bercita-cita mulai dari kecil menjadi seorang angkatan TNI.